Jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan. Hal itu membuat seluruh ruangan isolasi yang ada di RSUD Simpang 5 Gumul penuh. Mendaklanjuri hal tersebut, pihak rumah sakit langsung menerikan tenda darurat. Tenda yang memiliki kapasitas 4 tempat tidur itu nantinya akan digunakan sebagai tempat perawatan sementara bagi pasien corona. Selain tempat tidur, tenda darurat tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang sama dengan ruang isolasi COVID-19. Diharapkan dengan begitu, pasien corona dapat terlayani dengan baik. Jadi kan banyak masyarakat yang mungkin dia berubah di fasilitas kesehatan yang lain. Kemudian dia dilakukan tes rapit atau apa, kemudian ada indikasi COVID-19. Kemudian kan dia bingung mencari tempat untuk rawat tinap. Biasanya banyak yang datang ke sini. Datang ke sini sendiri ya. Nah, mau tidak mau kan kita harus melayani ya. Karena kita harus melayani, sementara kapasitas ruang isolasi kita juga teratas. Makanya kita berinisiatif untuk menilikan tenda. Nah, tapi perlu digaribawahi, kalau tidak darurat banget ya kita nggak menggunakan tenda ini, tapi kita menggunakan fasilitas ruang isolasi yang kita miliki. Sementara itu, RSUD SLG sendiri memiliki kapasitas 26 tempat isolasi dan semuanya telah terisi penuh. Selain mendirikan tenda darurat, pihak RSUD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencarikan rumah sakit rujukan lainnya. Terima kasih.